Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Sambas Dalam acara Salam Pramuka Edisi Januari 2024 Berikut liputannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Aryo Saya Usaha Baso UMKM mulai dibuka tanggal 22 Desember Hari apanya siang Kalau rame hari sabtu sama minggu pak weekendnya Pesan dan pesan adanya tempat WNK ini Saya sangat berterima kasih Adanya teras Sukasari ini Membuat pedagang lebih Apa namanya lebih Dagangnya lebih laku lagi pak Menarik lagi Lantaran untuk tempat ini biar Makin rame apa ya Pak Dari kami biar lebih rame lagi Untuk konsumen dan Lebih nyaman Lebih Apa namanya Lebih enak disini Duduknya santai gitu Mungkin atap yang lebih Diperlukan untuk dari kami itu pak Semoga UMKM di kota Bogor ini Semakin lebih maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Kak Aldila Rahman Andalan cabang urusan Bidang pengabdian masyarakat Tanggap rencana dan lingkungan hidup Pramuka Kuarcap Kota Bogor Alhamdulillah di kesempatan hari ini Di tempat tempatnya di Kuarcap Kota Bogor Kami mengadakan pertemuan Menindaklanjuti hasil pelatihan Atau peningkatan kepermuatan Pramuka Peduli Di BBBD tahun lalu Nah dimana di tahun ini Kita akan membuat program Yaitu peningkatan kapasitas Atau pendampingan Yang akan dilakukan Atau kerjasama antara Pramuka Kota Bogor Pramuka Peduli Dengan BBBD Kota Bogor Untuk peningkatan kapasitas Terhadap Beberapa peserta didik Atau beberapa Anak-anak Pramuka Peduli Yang akan mengikuti Pelatihan dan penguatan Pendampingan di BBBD Untuk waktunya Pelaksanaannya Rencana ditargetkan Akan dilaksanakan Pada bulan Februari Ya kurang lebih Nanti 6 bulan Kita melakukan kerjasama Peningkatan kapasitas Dan di minggu ini Dan minggu depan Itu masih akan dilakukan Seleksi Terhadap anak-anak Atau peserta Yang akan mengikuti Pendampingan tersebut Di BBBD Kurang lebih Di minggu depan Sudah adalah Peserta yang nanti Berapa fixnya Yang akan kita kirim Ke BBBD Harapannya Mudah-mudahan Setelah mengikuti Pendampingan Anak-anak Pramuka Peduli Mempunyai kapasitas Dan mempunyai Kemampuan Atau peningkatan kompetensi Yang mereka miliki Setelah dilatih di sana Agar Setiap ada bencana Ataupun Masalah-masalah Yang ada di kota Bogor Pramuka Peduli Siap untuk Mengabdikan diri Di masyarakat Itu saja mungkin Yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ahmad Asuklani SPD MSI Sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat Masa Bakti 2021-2023 Pada hari ini Hadir Saya di tengah-tengah Rapat Andalan Paripurna Kuaran Bogor Barat Tepatnya di hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2024 Kegiatan rapat Paripurna ini Dihadiri oleh Semua para Andalan Dari Berbagai andalan Ada Andalan Orgakum Ada Andalan Bina Muda Bina Wasa Dan Andalan Abdi Mas Tentunya mereka Menyampaikan Program-program Yang sudah dicapai Selama Kurang lebih Tiga tahun Dan tentunya Mereka menyampaikan Ada beberapa andalan Yang menyampaikan Program 2024 Itu merupakan Suatu Laporan-laporan Dan nantinya Akan Disatukan Dan menjadi Laporan Pertanggungjawaban Manakala Saya Sudah berakhirnya Sebagai Ketua Kuaran Dan tentunya Ketika musran Berikutnya Akan Saya laporkan Sebagai Pertanggungjawaban Saya sebagai Ketua Kuaran Di Bogor Barat ini Harapan kakak Untuk kegiatan ini Kedepannya bagaimana Kak? Ya Baik Seiring saya sudah berakhir Di masa Akhir jabatan Tentunya Apa yang disampaikan Para Andalan-andalan Yang tentunya Disampaikan oleh Para Para waka Yang ada di Kuaran-Irubu Barat Ya harapan kami Itu yang Tentunya program-program Yang sudah tercerap Dan Baik Tentunya harus dilanjutkan Untuk Program berikutnya Dan Program-program yang Belum terserap Kami harapkan Supaya diprogramkan Supaya lebih bagus lagi Supaya lebih Sempurna lagi Di Periode berikutnya Tentunya kami harapkan Karena sudah ditunjuk Andalan orgakum Untuk membentuk Kepanitian Pemilihan Kuaran yang baru Tentunya Supaya mempersiapkan Kepanitian Kepanitian Untuk Kepanitianya Dari mulai Kemudian Penjaringan Penjaringan Dan muncul Kandidat yang kita harapkan Dan nanti ada Pemilihan Ketua Kuaran yang Di Periode berikutnya Tentunya kami harapkan Ketua Kuaran berikutnya Lebih Baik lagi Daripada saya Itu kan Itu Harapan kami Tetap Kuaran Bogor Barat Menjadi Kuaran tergiat Nomor satu lagi Di Kuaran Kota Bogor Kira itu yang saya sampaikan Terima kasih Dan kakak ini dengan Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kuaran Bogor Barat Naik 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 Kuaran Bogor Barat Berhenti dan tidak putus asa Kepatuh pada ayah Naik 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 Kuaran Jangan Berhenti dan tidak putus asa Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024 Dilaksanakan kegiatan baris berbaris siaga Dan pada hari selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 Dilanjutkan acara kegiatan baris berbaris penggalang Yang dilaksanakan di SD Negeri Rancamaya 2 Bogor Kepatuh Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mengerahkan anak-anaknya ya untuk ikut berlomba dan saya tentunya sangat senang dengan kegiatan ini karena bagaimanapun sebagai orang tua kita ingin anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara maksimal tumbuh pertumbuhan itu bisa dilihat secara fisik tingginya ya bagaimana beratnya nah tapi perkembangan kognitif, perkembangan notariknya perkembangan sosial emosinya, nah itu harus terus disimulasi dan kegiatan lomba mewarnai ini mensimulasi mereka bagaimana anak-anak kita fokus memiliki konsentrasi dan juga kesabaran nah mudah-mudahan para guru paut terus konsistennya mendampingi putra-putri kita anak usia dini dan juga orang tua di rumah karena peran orang tua sangat penting ya saya memberikan pesan kepada para orang tua agar menjadikan rumah sebagai tempat yang utama untuk perlindungan anak-anak kita ya semangat terus mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara optimal teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka kali ini saya sambas pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pramuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati